Assalamualaikum, halo semuanya apa kabar, jumpa lagi dengan saya di channel Kakak Desain. Di video kali ini saya akan membuat gambar realistis seorang pria muda memakai baju kasual santai atau bisa juga memakai hodi warna hitam sambil memegang logo 3 dimensi media sosial Instagram. Dan ini adalah beberapa contoh gambar yang sudah saya buat sebelumnya dengan aplikasi Bing Image Reader. Untuk yang ingin mencoba membuat, nanti saya sematkan promnya di deskripsi video ini. Oke kita langsung ke tutorialnya saja. Buka aplikasi Google Chrome-nya dan ketikan di kolom pencarian Bing Image Reader. Klik link yang paling atas. Ketikan atau masukkan teksnya di sini. Karena saya sebelumnya sudah membuat teksnya jadi tinggal salin dan tempel di sini. Jika sudah lalu klik tombol buat dan tunggu sampai proses pembuatan gambarnya selesai. Dan ini adalah hasil gambarnya. Klik pada gambarnya untuk melihat detailnya. Lalu klik titik 3 di samping untuk menyimpan hasil gambarnya. Saya akan mencoba membuat lagi gambar dengan menekan tombol buat. Dan seperti biasa kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan ini adalah hasil gambarnya. Klik pada gambarnya untuk melihat detailnya. Klik titik 3 di samping untuk menyimpan gambarnya. Sekarang saya akan coba ganti pakaian dengan memakai hoodie warna hitam untuk membuat gambar yang baru. Kemudian klik tombol buat lagi dan seperti biasa kita tunggu sampai proses pembuatan gambarnya selesai. Dan ini adalah hasil gambar yang tadi saya ganti bajunya dengan memakai hoodie warna hitam. Lalu klik titik 3 di samping untuk menyimpan hasil gambarnya. Kita bisa berkreasi lebih lagi sesuai dengan keinginan dan imajinasi untuk mendapatkan hasil gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Saya akan coba membuat gambar lagi yang baru tanpa memakai masker. Dengan menghapus maskernya. Lalu klik tombol buat lagi dan seperti biasa kita tunggu proses pembuatan gambarnya sampai selesai. Dan ini hasil gambarnya. Klik pada gambarnya untuk melihat detailnya. Klik titik 3 di samping untuk menyimpan hasil gambarnya. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Silahkan tinggalkan sarang dan masukkan di kolom komentar. Dan mohon bantu like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton!